Intro Untuk meredam penyakit masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman, tim gabungan Polsek Medan Kota menggelar Razia. Razia yang difokuskan di kos-kosan di jalan HM Joni Medan ini digelar karena banyaknya laporan masyarakat yang merasa-rasah akan keberadaan para penghuni kos yang diduga kerap berpesta narkoba dan prostitusi terselubung. Dipimpin panit reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Asrul Effendi Rambe serta didampingi seorang kepala lingkungan dan para warga masyarakat, tim petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung menyisir satu persatu kamar kos. Selain memeriksa setiap barang-barang yang ada di ruangan kos-kosan, petugas juga memeriksa identitas para penghuni kos tersebut. Ketika diperiksa, petugas berhasil mengamankan empat pasangan bukan suami istri tanpa identitas, empat orang anak di bawah umur dan empat orang remaja, alat kontrasepsi dan juga sebuah bong sabu. Selanjutnya ke-16 orang penghuni kos tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut. Kanditra Skrim Polsek Medan Kota, Ibtu Ainul Yakin mengatakan, razia ini digelar karena banyaknya laporan masyarakat yang mengatakan bahwa kegiatan para penghuni kos-kosan selama ini memang sudah sangat meresahkan. Raja, Raja, apa itu dengan? Baik, jadi kita tim TKP Pemeriksaan Kota bersama dengan PIKET melaksanakan Giat Raja tempat kos, di mana berdasarkan dari informasi masyarakat melalui aplikasi kursi kita, berusaha merasa resah atas tempat kos tersebut. Jadi, hasil tindak lanjut kita, kita berhasil mengamankan 16 orang berdiri dari 8 perempuan dan 8 lagi laki. Di mana salah satunya itu 4 pasang tanpa identitas suami istri. Kemudian 4 anak-anak, kemudian yang 4 lagi remaja. Jadi, 16 orang tersebut kita manukan di Polsek, guna dilakukan pembinaan dan berlaku dengan pernyataan. Selain itu ada temuan apa di lokasi? Jadi, kita temukan ada beberapa mungkin seperti alat kontrasepsi, kemudian sudah diduga tempat konstitusi, konstitusi di luar nikah dan perempuan bebas. Ada dugaan mereka menggunakan nautoba? Jadi, ada dugaan juga menggunakan kompisan nautoba dan temukan mungkin alat untuk menggunakan kompisan nautoba. Alam islam. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!